Halo teman-teman, kembali lagi di media review channel Dan di video kali ini kita akan membahas Yang sedikit agak kurang menyenangkan ya guys Karena apa? Disini kita akan membahas Speaker Active Polytron Atau speaker speaker protein yang udah keluar lagi Setelah ada seri soft popper Yang dulunya udah laris banget Dan sekarang udah gak keluar Dan disini ada artikel-artikel Atau speaker-speaker lagi Yang bakal gak akan keluar Atau discontinue Jadi dari Polytron sendiri Gak akan produksi tipe-tipe ini Seperti itu ya guys Oke Langsung masuk ke videonya aja ya guys Yang pertama disini ada Big Band Series Jadi Big Band Series yang merupakan Bisa dibilang itu Rajanya speaker di Polytron Nah kali ini harus discontinue Atau tidak produksi lagi Atau tidak keluarkan lagi dari Polytron Entah kenapa alasannya Tetapi untuk artikel-artikel ini sih Sangat disayangkan sekali ya guys Kalau memang udah gak produksi sekali Karena memang banyak dari teman-teman Atau ya banyak penggemar-pengemar juga sih Untuk seri Big Band ini Ya Big Band ini dari mulai yang 3210 Terus 3501 Terus ada yang 5210 Dan ada yang paling tinggi itu 5510 Big Band ini sendiri Ini udah dilengkapi dengan Kalau yang terbaru Sudah dilengkapi dengan Bluetooth Dengan 3D futuristik Yang tampilannya oke banget Dan teknologi-teknologi yang digulakan Sangat mewah Atau sangat oke juga Dengan fitur 5.0 Suronsonnya yang dimiliki Itu membuat audio yang dihasilkan Di BB5510 itu makin keren Dan makin suaranya itu oke juga ya guys Apalagi udah disupport dengan fitur XBR Atau roket blast engine juga Jadi ada XBR Dan sudah disupport dengan roket blast engine Jadi suaranya DSLR itu makin mantu juga guys Nah di semua series BB ini Harus di continue guys Jadi ya mau gimana lagi sih Kalau buat teman-teman semua Yang masih menjumpai di PT PE ini Yang memang masih suka Atau masih mengidolakan tipe ini Kalian sih wajib beli sih Sebelum memang barang-barang ini kehabisan Dan akan dijual lebih mahal lagi Seperti series subwoofer sebelumnya Karena memang series subwoofer dulu harga 600-500an Yang sekarang terus continue Dan di harga resellnya itu Dia harik Jadi di kayak marketplace-marketplace Dia jualnya hampir 2 juta 1 juta setengah seperti itu ya Itu sih kesempatan buat kalian sih Teman-teman semua yang mengidolakan tipe-tipe Bigband series ini Kalau yang kalian ada masih Mungkin ada toko-toko yang masih punya stok ya Jadi silahkan kalian beli Kalian bisa buat investasi Kayak seperti itu ya Kalau tidak ya bisa kalian koleksi di rumah sih Karena memang Sangat disayangkan sekali Kalau memang speaker ini harus continue Karena memang speaker ini Ya bisa dijuluki Kalau speaker ini itu Rajanya speaker Karena memang dia konsepnya Konsep gimana ya Konsepnya itu speaker aktif Atau speakernya itu besar Dengan nanggit speaker Tetapi dia pakai 5.0 surround sound Jadi peter versi speaker besar Ya pastinya itu suaranya di sini juga oke banget ya Seperti itu Nah buat teman-teman semua sih Kalau kalian melihat Masih melihat tipe-tipe itu sih silahkan dibeli ya Oke Masuk artikel yang kedua Artikel yang kedua Di sini ada seri PHD Atau Polytron Home Titer Jadi Polytron Home Titer sendiri ini Di teman-teman ada banyak Jadi yang pertama itu ada yang 925 Sky Tower Jadi yang towernya itu banyak Yang tinggi-tinggi kayak gitu Terus disusul dengan seri 926 9B26L Jadi untuk PHD 9B26 itu sendiri Dia yang sudah support blue ring Dan movie juga Jadinya untuk USB-nya Sudah bisa membaca format Bisa sampai MKV Dan itu juga harus discontinue juga Terus disusul dengan PHD 728 PHD 50SR PHD 720 Dan PHD atau Polytron Home Titer Yang lainnya sudah tidak keluar Walaupun memang Speaker Home Titer di Polytron ini Memang dia Untuk penggembarnya sih Sebenarnya Tidak terlalu banyak Dibanding speaker aktif Dan seri speedbank Karena memang Yang gimana ya Untuk rata-rata Dia dari penggembar Polytron sendiri Mengingat suara yang lebih Oke dan lebih boom Apalagi milihnya Kalau tidak speaker aktif Dan Band seri itu Tetapi Untuk Home Titer sendiri Perlu kita Aju jempol juga Karena produk-produk Home Titer ini Juga mantap juga Dari Polytron Ya untuk Polytron Sudah bisa dilakukan lagi sih Vitor-vitornya Sudah mendukung juga Seperti yang Seri 926 sendiri Selain Sudah support Play movie juga Sudah support Blurie juga Walaupun memang Teknologi yang dipakai Di Polytron Home Titer ini Belum secanggih Brand-brand lain Atau tipe-tipe lain Tetapi Untuk segi suara sih Ya Cukup bersain sih Dengan tipe-tipe lain Yang masalah Samsung, LG Sony, dan SPP-nya Walaupun teknologi yang digunakan Dan secanggih Brand-brand tersebut Ya karena memang Ya gimana ya Dia mungkin Fitur-fiturnya sih Lebih mengembangkan Di bagian suara Ketimbang di bagian input Atau teknologi Function Seperti itu Nah Teman-teman Juga yang masih Menemui Tipe-tipe ini Di toko Yang kalian memang Suka Teman-tipulkan Ya silahkan Dibilih aja Sini mumpung Masih ada Dan harganya Belum melonjak Dini banget Mungkin Setelah ini Akan melonjak Dini banget Seperti itu Yang ketiga Disini ada Series Hi-Fi Atau ada XL Ya atau yang bisa Dikenal itu Kompo Jadi XL sendiri Itu Hi-Fi Yang diminggu Polytron Jadi tipe Kompo Yang jadul banget Jadi kayak Portable Tapi agak besar Kayak gitu Jadi ada Pegangannya Seperti itu sih Jadi bisa dibawa-bawa Kemana-mana Yang masih aktif itu Seri-seri Terakhir ini Ada XL 2900 RC Sama yang XL Dan akhirnya Terus Discontinue Juga Dibanderol Dengan harga Dulunya 1,5 Terus Yang kemarin Itu Sempat Ada Bisa-bisa Stop Sekisaran Cuma 900 Sampai 1 juta Tapi sekarang Sudah susah Ya Mungkin Gawat Teman-teman Atau Biasanya Orang tuanya Yang masih Mengidolakan Speaker-Speaker Seperti itu XL 2910 Bisa Jadi Opsi XL 2900 Bedanya Dua Speaker itu Hanya Perbedaan Di Bagian Bututnya Kalau Pakai Yang XL 910 Sedangkan Untuk Yang Warna XL 92 910 Sudah Dilengkapi Dengan Bluetooth Ya Perbedaan Warna Kalau Yang 92 910 Sudah Warna Code Seperti Ini Tidak Gimana Gimana Lagi Dengan Bluetooth Yang Sudah Oke Juga Sudah Dilengkapi Input Mic Masih Disupport Dengan Kaset Vita Juga Itu Buat Spitter Nostalgia Masih Sebenarnya Tapi Untuk Untuk Kali Ini Juga Harus Discontinue Juga Atau Tidak Dikluarkan Juga Ya Mungkin Tidak Tau Si Yang Akan Next Atau Yang Datang Apalagi Akan Meluarkan Speaker Speaker Tipe Apa Lagi Yang Kita Lihat Masih Difokus Di Speaker Aktif Karena Speaker Aktif Masih Ada Pengembangan Atau Speaker Baru Lagi Dari Yang Seris D Sekarang Seris E Dan Sekarang Mungkin Akan Keluar Yang Seris F Oke Mungkin Itu Aja Di Video Pembahasan Kali Ini Kita Tidak Bisa Terlalu Panjang Karena Memang Kita Menginformasikan Aja Ke Teman Teman Semua Bagi Teman Teman Suka Yang Memang Masih Menurlakan Tipe Tipe Tersebut Buat Kalian Yang Masih Menemu Di Toko Dengan Harga Yang Masih Wajar Ya Tidak Ada Salah Kalian Beli Karena Memang Itu Sangat Gimana Ya Waktif Kalau Dibeli Karena Memang Menurut Kita Menurut Dari Kita Menurut Dari Penilaian Kita Juga Oke Juga Dengan Harga Segitu Kalian Bisa Meliliki Speaker Speaker Yang Cukup Dan Speaker Yang Bagus Untuk Kalian Di Rumah Apalagi Untuk Bigband Series Bp5510 Atau 3501 Buat Kalian Semua Kira Kira Di Antara Ketiga Seri Tersebut Yang Menurut Kalian Favorit Kalian Yang Menurut Kalian Itu Yang Mana Silahkan Tolong Komentar Di Bawah Itu Kalian Komentar Aja Kira Kira Favorit Tipe Apa Dan Alas Seperti Apa Ya Dan Semoga Next Nya Sih Akan Keluar Tipe Tipe Baru Yang Hampir Atau Melebihi Fitur Fitur Yang Dimiliki Sebagai Speaker Yang Sudah Dispon Tersebut Oke Sekian Dari Kita Terima Kasih Yang Udah Ngikutin Channel Ini Dari Dulu Sampai Sekarang Terima Kasih Pada Kalian Kalian Luar Terima Kasih Buat Kalian Semua Yang Sudah Subscribe Dan Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Kalau Kalian Memang Ya Menyukai Konten Konten Yang Kita Buat Ini Ya Follow Juga Instagram Kami Di Media Refugee Official Yang Mungkin Belum Terlalu Aktif Di Instagram Itu Mungkin Kita Akan Keluar Yang Lebih Lagi Jadi Ada Konten Yang Lebih Gimana Lebih Mengedukasi Mungkin Atau Lebih With You